Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor, selamat siang Kali ini Titeo Service TV akan berbagi Kerusakan TV Polytron Slim XBR Kerusakannya Seperti apa sih lor? Kerusakannya adalah tegangan Loncak Tegangan naik Karena ini beresiko dan sangatlah Sensitive dan berhati-hati Karena akan menyebabkan IC fat Polytron Jebol Kerusakan TV seperti ini lor Sebenarnya mudah lor ya Karena saya kemarin sempat lupa di jalan itu Menemukan kerusakan ini dan sampai gak jadi Dan mesin saya bawa pulang Oke Setelah ketemu apanya sih lor? Ini video sebagai dokumentasi Saya sendiri ya Karena saya terlalu banyak mengingat Kerusakan TV jadi menemukan kerusakan Begini akan Bingung caranya gak data jujuk Oke mesin polytron seperti ini lor Saksikan Ya Oke seperti ini Yang punya isi tempel seperti ini Kalau menemukan tegangan loncak Dan susah untuk diservis Yaitu dengan mengganti Ini aja lor Saya sebentar saya lebarkan Disini lor Nah Bentar saya tunjuk Kalau menemukan tegangan loncak lor ya Lihat Ini Ini lor Ini TL341 lor ya Tegangan loncak itu berasal dari resistor ini lor Nih Resistor 1 2 3 Nah Kebanyakan yang dari 160 ini Ke resistor ini Itu mati lor ya Ini Kecil banget hambatannya ya Jadi Gak terasa disini mati Maka tegangan 160 polytron ini loncak terus Ya Dengan mengganti resistor ini aja lor Mengganti resistor ini aja Maka TV akan seter Tegangan akan normal 115 Volt Ya Cukup dengan ini Jadi Kalau tegangan naik sama tegangan turun mesin TV polytron Yaitu Kita cek pertama adalah resistor ini Resistor ini Keduan Kemudian ini VR ya lor ya Ini VR Kaki 3 1 2 3 Habis itu terus Pakai resistor lagi Pakai resistor lagi Dan menuju ke TL341 ya lor TV polytron ya Terus ke Koppler ya Jadi Kalau tegangan loncak Kita cek dari situ tadi Terus lewat jalur ini lor Jalur kecil-kecil ini Nah Ini menuju ke Ini Diode Sampai resistor Nah Kalau disini Jarang aruh lor ya Ini menuju ke Apa disini T Basis plus ya lor Nah Jadi kalau tegangan loncak Itu sebenarnya kita cukup Men service bagian sini Tidak usah jauh-jauh Resistor VR Resistor Resistor Dan TR341 Kita cek bagian sini Tidak usah di cek bagian yang lain-lain Tapi hati-hati lor ya Kalau tegangan loncak Karena begitu loncak Fat ini akan jebol Ya Jadi kalau menyolokkan itu harus sebentar doang Tep Angkat Tep Angkat Kalau enggak elko yang 160 volt ini Akan meledak Ini 160 volt akan meledak Kalau terlalu lama ya Jadi harus dikira-kira Dan serba hati-hati banget Karena ini sensitif banget Kalau tegangan loncak Ya Sensitive maksud saya Di antara elko ini meledak Dengan Transist I Fat Politron jebol Ya Oke Itu aja penjelasan saya lor Ya Mudah-mudahan dipahami Ini hanya untuk Pribadi lor ya Dokumen pribadi Atau untuk Saya sendiri Kalau menemukan tegangan loncak Yaitu cukup mengecek sini aja 160 Resistor Resistor kedua Resistor ketiga Dan Ini Apa TL341 Sama Poplar Autoplar Sudah itu aja Mudah-mudahan bantu Dan untuk Dokumentasi saya sendiri Biar enggak Lupa Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton